Intro Ketika hari Kamis kemarin sidang putusan dan juga sidang rumah sakit umum itu Malam harinya kabarnya hingga pagi hingga siang Kamis itu ada sekitar puluhan orang Yang ditangkap ya dalam aktivitas menjelang sidang putusan Habib Rizik dan juga lima terdakwal lainnya Itu valid atau tidak? Ya sebenarnya dari dini hari Kamis dini hari itu sudah banyak warga masyarakat yang ingin memantau langsung sidang Habib Rizik Di PN Jakarta Timur Sekitar pengadilan negeri Jakarta Timur ya? Ya di sekitar pengadilan negeri Jakarta Timur itu totalnya kurang lebih hingga sidang dimulai itu lumayan lah ratusan lah Ratusan orang yang sudah siap memenuhi apa namanya sekitar lah sekitar pengadilan negeri Jakarta Timur Tetapi diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polis Jakarta Timur Totalnya menurut informasi kalau saya tidak salah itu hampir 120 lebih itu yang diamankan Tapi sampai tadi malam itu hanya sekitar 50-60 orang 50-60 orang Yang Alhamdulillah juga tim kami sigap mengadvokasi mereka Alhamdulillah hari ini hari Jumat yang berkah ini Proses pemulangan karena memang sudah dibina dan juga tadi sudah kita dampingi dari sejak tadi malam Selalu kita logistiknya juga kita perhatikan Alhamdulillah dari rekan-rekan lain juga dapat perhatian Jadi Alhamdulillah kepada yang anggota keluarganya belum kembali dari kemarin Terkait dengan menghadiri sidang Habib Rizik dan kawan-kawan di pengadilan negeri Jakarta Timur Insya Allah siang ini akan kembali ke rumahnya masing-masing mereka Mohon doanya dan kelancarannya Dari tadi malam sudah kita dampingi dan avokasi bersama tim ya Kemudian logistiknya sudah kita bereskan Tenang saja insya Allah akan pulang sebentar lagi Dalam hal apa nih mereka ditangkap kemudian dikirim ke Polres Timur? Saya kurang paham detailnya tapi mungkin mungkin ya mungkin Karena kan berkerumun kemudian melanggar prokes Diduga melanggar prokes kemudian diberikan anjuran atau perintah oleh petugas Ya untuk bubar dan sebagainya mungkin tidak dipatuhi diduga Kemudian diamankan ke Polres Itu apa standar lah biasa dari pihak penegak hukum terkait kondisi pandemi saat ini Seperti itu Itu sih Itu teman-teman kabar dari isu yang beredar tentang penangkapan sejumlah orang Ya jelang sidang putusan Habib Rizik siap kemis kemarin Dan ternyata hari Jumat siang ini insya Allah akan dibebaskan ya Dan sudah ditangani secara hukum tim hukum advokat Untuk bisa menemani mereka untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini semua Itu dari kami semua dan segenap tim Imbartub Mengucapkan terima kasih semuanya Sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton